Ya baiklah para penjinta otomotif Tadinya kita telah membuka Banyak motoran-motoran yang menempel di sel-sel Ini proses kita dalam pembersihan Agar sel-sel tersebut tidak mengalami keguguan Sebagaimana nanti bisa dioperasikan oleh mesin Mengantar ataupun memutar air secara sirkulasi Di dalam blok ataupun di dalam proses Engine yang lajin kita sebut mesin Ini satu persatu lubang harus kita colokin Ini kita ambil colokan khusus Ini jangan dipraktekkan apabila bukan ahlinya Karena bisa menjadikan fatal terhadap radiator Terjadinya kebocoran Prosesnya Seluruh lubang-lubang tersebut ini harus dicolokin Agar semua kotoran-kotoran yang ada di dalam Bisa hilap Ataupun bisa turun ke bawah Kita buang Ini satu persatu pembersihan Satu persatu dicolokin Nah ini Ini proses butuh Tidak terlalu lama Bersihan Atau tidak bisa lagi Kita coba yang Bobang sel satunya Padahal tadi Hampir seluruh sel-sel ini Terkutup oleh kotoran-kotoran Maka kami sarankan Pada penggemar otomotif Ataupun pengguna mobil Agar segera Membersihin Ataupun mencuci Radiatornya Tukang ahli Tukang-tukang radiator Yang profesional Bukan sekedar Abang-abang Perlu kita jelaskan Karena proses ini Perlu dengan ketelitian Keahlian Prosesnya Kita lanjut Kita akan Sucukin satu-satu Ya Sucukin satu-satunya